hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama jadi rupa di channel oke semuanya teman-teman dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan dilancarkan rezekinya oke di kesempatan kali ini di channelnya pijat refleksi, tokoh suara, pakupresur, pijat kudut tradisional, info kesehatan dan obat material juga ada unsur edukasi di kesempatan kali ini saya akan membahas membahas tentang kemarin ada si ada ibu-ibu ya yaitu eh apa ya kita kita ambil logisnya ya logikanya kita ambil logikanya bukan hal-hal yang di luar hal-hal kita ambil logikanya dulu nih sebegini kalau makan sedikit tapi seperti kalau kembung jadi seperti kenyang ya padahal makannya sedikit ya segitar beberapa swab saja jadi seperti kenyang dan sakit di perut bagian atasnya ya dikarenakan si ibu ini telat makan sering telat makan sering menelat-menelatkan makan jadi kalau waktunya makan ya ntar dulu lah belum mau katanya terus terus aja ya begitu jadi akhirnya seperti itu jadi si ibu ini pernah apa namanya lambungnya jadi ada masalah ya berkembung ya dan kalau makan itu bukannya enak malah ada sakit dan seperti kembung ini bisa menyebabkan salah satunya bisa menyebabkan halusinasi halusinasi kenang-kenang lihat sesuatu yang tidak nampak atau gimana jelas ini efek dari asam lambung yang tinggi jadi kita ambil logisnya saja ya kalau itu ya kita kesampingkan dulu ya itu juga memang harus ditangani tapi ini kita ambil logisnya seperti biasa ya titik refleksi untuk asam lambung tinggi titik yang paling umum ini paling umum ya yaitu di daerah sini ada di sini ada di sini kecelah titiknya ya 1 menit sampai 2 menit kalau asam lambung tinggi pasti terasa sakit yang luar biasa jadi ini titik refleksi asam lambung dan asam lambung limpa dan usus daerah sini ya dan daerah sini ini untuk menetralisasi asam lambungnya menekan asam lambungnya supaya tidak tinggi jadi ini untuk apa namanya alternatif atau darurat ya bila mana tidak ada mana-mana tidak ada orang yang untuk merefleksi atau menerapi ya kita coba seperti ini baik itu dilakukan bukan oleh dirinya sendiri atau oleh orang yang terdekat suaminya atau anaknya ya daerah sini ini kebetulan menemukan kasus seperti itu jadi karena sudah lama ya jadi semacam kronis ya lambung ya asam lambungnya sakit lambungnya jadi halus halusinasi ya menjadi halus ya jelas itu salah satu efeknya dari asam lambung tinggi karena telat makan ya itu jadi bisa begitu kita harus minum obat-obatan yang untuk mah ya di warung-warung atau di warung-warung juga banyak silahkan ke apotek silahkan banyak sih dan jangan lupa makan yang cukup makan harus tepat waktunya jangan telat makan itu aja sih ya dan kalau bisa makanan yang yang bergizi oke terima kasih mungkin cukup sekian dari dari channel semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.